Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Pridik melanjutkan video sebelumnya kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat audio seperti suara robot dan suara megafon sehingga presentasi powerpoint kita di depan kelas menjadi lebih menarik seperti apa contoh audionya kita lihat seperti di slide powerpoint tata surya yang sudah saya buat seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak semua semoga kita tetap diberikan kesehatan sehingga tetap dapat melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan kita hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sistem tata surya atau solar system selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu adalah audio yang sudah saya ubah menjadi suara seperti suara megafon sehingga lebih mengeluarkan efek seolah-olah kita berada di dalam suatu sawat luar angkasa dan suara kedua yaitu suara robot supaya dan agar memberikan efek yang lebih menarik sehingga penjelasan kita di depan kelas tentunya akan menarik perhatian siswa kita berikut adalah contoh daripada suara robot tersebut Matahari atau surya adalah bintang di pusat kata surya bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas Nah itu adalah dua contoh bagaimana saya mengubah suara kita yang secara normal menjadi suara yang penuh dengan variasi sehingga dapat memberikan efek menarik kepada slide presentasi kita nanti di depan kelas Caranya adalah sebagai berikut Untuk mengubah suara kita yang normal menjadi suara yang bervariasi sesuai yang kita inginkan Yang pertama perlu kita lakukan adalah kita download terlebih dahulu aplikasi di handphone kita yaitu nama aplikasinya adalah pengubah suara dengan kesan kita klik setelah itu kita install pengubah suara dengan kesan setelah terinstall maka aplikasi tersebut boleh kita buka oke selanjutnya ini adalah tampilan pertama atau tampilan layar utama dari aplikasi pengubah suara dengan kesan yang perlu kita lakukan adalah kita klik ikon microphone yang ada di atas bagian tengah ini setelah itu untuk merekam kita klik sekali lagi dan kita berbicara seperti layaknya presentasi yang akan kita masukkan ke dalam powerpoint kita misalnya seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak namun ketika kita ingin menggunakan variasi suara lain misalnya suara robot nah itu adalah bentuk variasi suara robot dan jika kita menginginkan variasi suara lain misalnya suara seperti di telpon maka kita klik disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak dan seterusnya sesuai dengan apa yang kita inginkan selanjutnya bagaimana cara menyimpannya misalnya kita menginginkan suara yang robot assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak atau kita menginginkan suara seperti megaphone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak caranya adalah kita klik icon titik tiga pada megaphone kita export to music library kita ganti nama misalnya tutorial tutorial megaphone kita ok maka secara otomatis suara kita dengan versi megaphone sudah tersimpan di galeri kita maka coba kita lihat audio tutorial megaphone sudah tersimpan nah bagaimana caranya memasukkan tutorial ini ke dalam slideshow maka seperti biasa kita boleh kirim via bluetooth ke dalam laptop atau komputer kita atau kita kirim menggunakan kabel data atau usb setelah selesai maka masukkan menggunakan menu insert audio seperti halnya tutorial yang sudah saya bagikan pada part ketiga yang dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih